Ahli psikologi forensik Reni Kusuma Wardani di persidangan menjelaskan soal hasil asesmen psikologi terhadap para terdakwa termasuk Putri Chandrawati. Reni menjelaskan Putri Chandrawati memiliki kecerdasan rata-rata orang seusianya. Putri bisa memahami nilai sosial namun perencanaan perilakunya kurang. Sementara Ferdi Sambo memiliki kecerdasan tinggi. Ibu Putri Chandrawati memiliki kecerdasan yang berfungsi pada taraf rata-rata orang seusianya. Jadi berbeda dengan Bapak FS Pak Sambo yang memang memiliki kecerdasan tinggi. Hal ini menggambarkan kemampuannya untuk dapat memahami informasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan sesuai dengan orang pada umumnya. Ibu Putri memiliki pemahaman akan value atau nilai sosial yang baik namun perencanaan perilakunya di lingkungan sosial tergolong kurang. Jadi kurang dalam arti merespon lingkungan termasuk pada saat menghadapi satu masalah di dalam kehidupannya. Kapasitas dan fungsi memorinya juga tergolong baik, kemampuannya tergolong sangat baik dalam menangkap, menyimpan dan mengolah informasi serta meretrieve atau mengungkapkan kembali apa yang diingatnya. Jadi memiliki kemampuan dalam berespon secara cepat terhadap tekanan dari lingkungan dengan potensi intelektualnya itu dan kapasitas memorinya yang baik. Jadi dia bisa berpotensi mengembangkan pemikiran yang logis dan rasional memahami stimulus sosial dari lingkungannya untuk bisa berespon secara tepat dan sesuai menurut keyakinannya. Ini dalam BAP Ibu saya bacakan saja ada mungkin karena terburu waktu Ibu ya jadi kita langsung ada hasil dari Putri Chandrawati mengatakan kebutuhan tinggi terhadap adanya figur yang mampu memberikan rasa aman. Maksudnya itu apa Ibu? Ya jadi dia ini ada semacam dependensi secara emosional kepada orang yang bisa menjadi objek bergantungnya seperti itu. Dalam hal ini seperti kepada orang tuanya, kepada suaminya seperti itu. Atau mungkin kepada ajudan-ajudan yang dia percayai bisa? Bisa juga jika ajudan itu memberikan rasa aman kepada dirinya dia akan percaya kepada orang tersebut. Terima kasih.